Di Microsoft Visio kita ada beberapa cara untuk memasukkan simbol, salah satunya adalah dengan cara kita memilih simbol yang sudah disediakan oleh Visio. Di mana untuk simbol itu bisa kita dapatkan di sini, klik yang mau shapes ini, kemudian kita pilih dari sekian pilihan ini kita pilih yang Visio Extra, kemudian di bagian bawah kita akan melihat pilihan simbol. Kita klik aja simbol, nanti akan muncul beberapa simbol yang sudah disediakan oleh Microsoft Visio. Untuk memasukkan simbol ini ke dalam Microsoft Visio, caranya adalah hanya dengan kita klik saja, kita tarik saja dari sini ke kanvas di bagian sebelah kanan. Sebagai contoh kita akan memasukkan simbol airport, kita tinggal pilih, kita tinggal tarik ke sini. Kemudian bisa juga misalnya rail transportation, kita tinggal tarik. Atau mungkin kita mau bus station, kita tinggal tarik. Atau mungkin misalnya kita mau tanda radioaktif, kita tinggal tarik saja. Kalau mau skill, mau memperbesarkan atau memperbesarkan simbol, tinggal kita klik saja, kemudian kita menggunakan tools ini untuk memperbesarkan atau memperbesarkan. Nah, untuk menghapus simbol yang sudah kita masukkan ke Visio, caranya tinggal kita pilih simbolnya, kemudian kita tekan tombol delete yang ada di keyboard. Nah, maka dia akan langsung dihapus. Jadi, caranya bukan di klik, tapi ditarik. Jadi, kita pilih di sini. Jadi, kita pilih dulu yang mana, kemudian kita klik, tidak usah dilepaskan, kemudian langsung tarik. Jadi, kita ini, saya mau masukkan lagi yang rail transportation. Ini kita tinggal klik di sini, kemudian tidak usah dilepas mouse-nya, kemudian langsung kita tarik. Itu cara untuk memasukkan simbol ke dalam Visio. Terima kasih, semoga berguna. Terima kasih, semoga berguna.